Kasus COVID-19 kembali mengejutkan pemerintah kota Banjarbaru. Setelah pada awal bulan Juni lalu, dua orang bayi yang baru saja dilahirkan dinyatakan positif COVID-19, dua hari lalu tim gugus tugas COVID-19 kota Banjarbaru kembali menemukan satu orang balita berusia 5 tahun, warga kecamatan Cempaka Banjarbaru positif, terpapar COVID-19. Balita ini diduga terjangkit dari ayah dan ibunya yang sebelumnya juga dinyatakan positif COVID-19. Menurut juru bicara tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 kota Banjarbaru, Rizana Mirza, hingga saat ini kondisi bayi yang dinyatakan positif COVID-19 ini dalam kondisi stabil. Rata-rata sekarang, makanya saya ingatkan teman-teman semua, sekarang ini banyak yang OTG, orang tanpa gejala itu. Jadi orang tanpa gejala itu orangnya sehat saja. Kondisinya tidak ada keluhan-keluhan, tapi di dalam tubuhnya itu ada virus yang bisa menulari ke lain. Yang bayi tadi, yang anak balita itu kondisinya baik-baik saja tidak ada keluhan yang berarti. Kalau ada keluhan baru ditaruh di rumah sakit. Si balita pun masih menjalani karantina di rumah mereka, sembari tetap dilakukan perawatan oleh tim medis yang setiap hari mendatangi rumah balita ini, sekaligus memantau kondisi ayah dan ibu balita yang juga masih dalam kondisi stabil. Hingga saat ini angka kasus COVID-19 di Banjarbaru mencapai 172 kasus, 119 orang menjalani perawatan, 39 orang sembuh, dan 10 orang meninggal dunia. Dedy Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.